Yo guys, balik lagi sama GoNookDaily Jadi hari ini kita kedatangan event baru dari Viva Mobile itu Treasure Hunter atau Perburuan Harta Karun Jadi disini gue bakal jelasin secara sekilas aja ya Karena yang kemarin gue bilangin di video sebelumnya tuh Ternyata bener Ada Treasure Hunter Kamelot Judulnya Jadi disini kalian bakal ngumpulin nih Poin-poin ini nih, poin kehormatan ini Nah, cara ngumpulinnya gimana? Cara ngumpulinnya tuh gampang banget Kalian tinggal main aja nih salah satu Kalau ini dia mainnya ngambilnya 2 tiket Tapi kalau kalian menang, dihitungnya tuh 2 kali menang Sedangkan kalau yang duel 1 vs 1 Itu dihitungnya kalau kalian tuh 1 tiket, 1 kali menang yaudah 1 kali menang gitu, sekali main tuh sekali menang Kalau ini sekali main, kalau kalian menang tuh dihitungnya 2 kali gitu Gue rekomenin yang mana kalian main Kalau kalian overallnya tinggi, kalian mainin yang 1 vs 1 ini Cuma kalau kalian overallnya masih rendah Kalian boleh mainin yang ini aja Laga 1 lawan 1 Beda ya, 1 vs 1 sama 1 lawan 1 Gitu Ini yang head to head Ini yang 1v1 gitu ibaratnya Kalau bahasa Inggrisnya Nah, nanti kita bisa nukerin apaan Pertama, kalian kalau misalkan Gak gunain 90 tiket Kalian bakal dapet sih Akinvennya Mana sih? Ya, gak bisa diklik lagi Akinven ini nih, kalian bakal dapet The end of an era Kartunya, AOE Nah, terus Untuk Lampard Bagus gak? Bang, gue gak bisa bilang bagus Gue gak bisa bilang jelek Overallnya tinggi Tapi Skill move-nya Dia cuma bintang 3 Jadi agak kaku untuk maininnya Kalau menurut gue ya Jadi Itu tergantung kalian sih Kalau gue mungkin gak bakal ngincel Lampard juga Terus Lanjut Ada dungeon Dungeon ini Kita tuh Pake point obor nih Point obor tuh yang ini nih Nah, nih Cara dapetnya gimana? Cara dapetnya kalian dari misi harian nih Kalian klik aja Nanti kalian amatin misi harian yang ini Nanti kalian bakal dapet obor tuh Liat Sehari 1 2 3 Dapet 3 obor 1 hari Kalian selesain aja semua Nah, kan kalian dapet 3 nih Nah, nanti kalian bakal Bisa buka pintu-pintu ini nih Nah, buka pintu-pintu ini nih Gitu Ini kayak gue ngebuka ya Dapet apa? Dapet Viva doang 100 Gitu Nanti kalian bisa Mungkin dapetin sih ini Si Pop GK bagus Nggak Gue lebih Milih Kalau kalian emang butuh keeper Overall 95 Kalian ambil Sechni sih Bisa juga Cuma ya Ini bagus kok Kalau kalian mau Gimana ya Ya, bagus gitu Tapi nggak terlalu bagus banget Lanjut Noble Noble bagus Nggak Untuk CDM Staminanya dia cuma 3, 6, 7 Mungkin menurut gue kurang ya Tapi Untuk kalian koleksi sih Boleh sih Gitu Jadi Lanjut ke event meja bundar Event meja bundar ini Dia Nih, kalian nge-spinnya disini Kalau gue nggak salah ya Nah, nih Mengklaim hadiah Kalian bisa nge-claim, 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 nge-claim Gitu Gue juga nggak tau sistemnya gimana Karena gue belum ngumpulin sampai 100 Apa mungkin kalian tinggal milih? Nggak sih Nggak mungkin Pokoknya nanti kalian bisa nge-claim Abis itu Kalau disini pemain yang bagus LB LB Robertson sih Susah sih Gue lebih Milih Davis sih Tapi Staminanya dia tinggi banget Jadi Dan overallnya juga 97 kan Jadi oke sih Kalau kalian pengen tuker dia juga Sisanya nih Pemain-pemain trap nih 86, 88 87, 89 Terus Gue sih ngincer lagi LW Tapi LW disini Hampir Nggak tau deh ada apa nggak Coba ya gue liat L, M, R, B Nggak ada sih kayaknya LW Jadi kita lanjut lah ya Itu kalau kalian butuh Nah sebenernya sih Yang gue incer tuh yang disini Jadi gue bakal ngincer Kalau bisa Kalau emang eventnya cukup Gue bakal ngincer sampai Sterling Sebenernya Nah kalau memang eventnya nggak cukup Gue bakal ngincer sampai sih Ini Bukan Bukan Ya ini bisa sih Gue butuh CB juga satu Tapi Kita liat lah ya Padahal gue ngincer Fardy mungkin Untuk jadi pemain pengganti kan Nah Ngumpulinnya gimana Ngumpulinnya dari sini aja Nih kalian kan dapet token yang Piala Dunia tadi itu yang di awal Nah kalian tuker-tukerin disini Sampai Sini Gitu Jadi ada 19 step Gitu Nah kalau gue Karena gue Belum tau nih Bisa nyampe ujung apa nggak Gue belum ngitung Jadi gue bakal berhenti disini Nanti gue bakal liat poinnya Kalau poinnya cukup Sampai ujung sini Bakal gue tuker ke ujung Cuma kalau nggak cukup Bakal gue alihin kesini Gitu Jadi gue tetep bakal dapet pemain Soalnya kalau kita Pas disini Kemungkinan kan EA biasanya tuh kan Ngepas ngasihnya ya Nah kemungkinan Ya Nggak bakal dapet Dua-duanya Nggak bakal dapet yang disini Nggak bakal dapet yang di ujung Gitu Jadi gue bakal berhenti disini dulu Gitu Nanti sih rencananya Terus Untuk Pemain-pemainnya Bagus nggak Kita liat aja ya Di market coba ya Kita liat di market Gue lagi cari Setsni Jadi Kasilas Gue ganti sama Setsni Kenapa bang diganti Kasilasnya Katanya bagus Untuk Gue dapet Dari tadi kan gue main yang Event baru itu kan Ini yang head to head Nah itu dapet overallnya tuh Yang tinggi-tinggi Dan itu Di finest shot semua Jadi Kasilas tuh Bener-bener Susah untuk finest shot kan Karena Dia badannya agak kecil Itu dia agak susah Untuk nepis gitu Jadi Tadi aja sempet dari Tengah lapangan Bayangin Ditendang Masuk Jadi Gue bakal ganti Keeper yang agak Lebih tinggi sih Gitu Dan Yang overallnya Beda dikit Sama si Kasilas kan cuman Setsni Bisa aja sih Cah Cuma Cah kan 94 Jadi gue Gue mutusin buat Beli Setsni aja Karena dia 95 Gitu aja sih Kita liat lah ya Pemain-pemainnya Yang menurut gue Bagus Kalo kalian menurut kalian bagus Itu gapapa sih Gue cuman Ngasih tau yang menurut gue bagus Pertama Temi Abraham Temi Abraham bagus Nggak Dibandingkan sama penyerang TOTS kemarin Kalian mendingan Yang ngambil yang TOTS sih guys Iya emang dia bagus Overallnya 97 Cuma untuk Seorang striker tuh Bintang 3 Percaya deh sama gue Susah banget Ian Wright aja Ujung-ujungnya gue cuman Jadiin pemain cadangan Untuk gantiin Kilian Mbappe kan Karena susah banget Untuk Gue cek lawannya Gue ngincer sih Si Grealish Tapi gue gak tau nih Dia bakal murah apa enggak Tapi kalo untuk 10 juta ke atas Gue gak bakal beli sih Kenapa gue gak bakal beli Karena liat fisiknya itu Kecil banget Di 6-9 Jadi gue Bakal mikir-mikir Juga untuk beli Tapi untuk Dia bagus apa enggak Dia bagus S long S Kalian Enggak ini ya Enggak Enggak apa ya Enggak terlalu Ngandelin fisiknya dia Maksudnya Enggak diadu fisik Enggak diadu lari Sama RB lawan Karena kemungkinan besar Dia bakal kalah sih Gitu Cuma untuk Umpan Umpan silangnya lumayan 98 Jadi kalian bisa pake tuh Gitu Untuk umpan-umpan ke tengah Nah sisanya yang 95-95-94 ini Gue sih gak ngerti kenapa EA agak Maksud gue aturannya kan Dia ngeluarin event ini dulu ya Baru mungkin TOTS Karena kan Kalian bisa liat lah TOTS gila pemainnya Overallnya tinggi-tinggi banget Sampai Menurut gue bahkan Overall 91 tuh kayak Udah gak laku lah Disana Gue juga bingung sih Kenapa mereka ngeluarin Pemain yang Overallnya justru Gak menyamai Untuk TOTS Gitu Cuma bagus ya Pemain TOTS Kemungkinan Harganya bakal bertahan Gitu Untuk 95 sih Sebenernya gue gak ada Yang terlalu gue pengen sih Jadi gue biasa-biasa aja Satu-satunya yang gue pengen Si Fardy Cuma masalahnya Fardy ya Tadi gue bilang Skill move-nya bintang 3 Itu gue agak susah Makenya Untuk Tuh kan bintang 3 semua Gue juga gak ngerti Kenapa cuma dikasih bintang 3 gitu Sayang banget Tuh Padahal dia bagus loh Stamina gede 5 strong foot 4 weak foot Fisik ada Menendang bisa Tuh Sundulan bagus Lompatan Kenceng Lompatan tinggi Kekuatan 93 Tinggi 1,8 Eh kenapa dikasihnya cuman bintang 3 Gue juga gak ngerti sih Kebanyakan loh bintang 3 Tuh bintang 3 lagi Bintang 3 lagi Ya kalo back gak masalah lah Cuma kalo ST sih menurut gue susah Bintang 3 lagi LM Bintang 4 Oke lah Ini LM masih boleh nih Kalo kalian butuh LM kan pilihannya dikit ya Nah ini bisa dimasukin ke Smithrow Kalian pake Cuma ya tetep Fisiknya pasti kecil 6,9 Gitu Cuma boleh nih jadiin Ya lumayan lah Gue bakal ngincer dia juga sih Smithrow RM gak ada ya RM ya Ntar gue cari dulu RM RM gue juga butuh tuh soalnya Aduh RMnya gak ada ya Sayang banget LW Ya selain grilis cuman ada Mavi Didi ini Mavi Didi ini ya Itu Liat sendiri Gue agak susah sih Untuk milih pemain yang disini Jadi Yang menurut gue ya Yang menurut gue bagus Ini gak usah diikutin juga Gak masalah Untuk CAM Ya boleh lah Si Maun Tuh Untuk LW Gue gak nyaranin grilis Tapi kalo kalian mau Boleh Tapi gue gak nyaranin Karena fisiknya kecil Gue kan gameplaynya Gak bisa fisik kecil Cuman boleh Untuk RW Sterling oke Ini menurut gue Paling oke sih Sterling ini Nah Kenapa oke bang Fisiknya gak Gak dibawah 70 Gue minimal Pemain tuh 70 Untuk fisik Kalo gue Gitu Untuk EST Gak ada yang gue rekomendasiin Cuman kalo kalian pengen ngambil Jamie Fardy Ya gak masalah Karena menurut gue Dengan perks penyelesaian ini Skill boost penyelesaian Kalian bisa spam shot aja Dari luar kotak penalti Dan dia kan dia tembaknya tinggi tuh Boleh lah Diambil Kalo kalian butuh banget ya Dan kemungkinan sih Harganya bakal murah sih Coba kita liat ya Ya kemungkinan bakal murah Terus untuk LM Gue saranin dia Si Smithrow RW ya RW udah belum tadi RW Ya RW sterling sih Gue tetep Ke sterling Cuma Ya balik lagi Kalian Butuhnya Segimana Soalnya kecil banget 57 Waduh Susah sih 168 lagi Aduh susah Kalo gue sih agak susah Buat main Yang Dibawah 70 Makanya Neymar aja kan Pengen gue ganti kan Terus Udah sih itu doang Yang gue Iniin Yang gue saranin buat kalian Daripada kalian Cape-cape itu Mending kalian beli Pemain TOTS aja lah Ini kayak dia Kalian butuh CM gitu kan Stoknya 999 plus Gitu Udah lah Kalian beli TOTS Cuma eventnya bagus Bagus Karena gue suka Event-event yang Ini kan kalian Dapetnya itu Bukan main sama AI ya Kalian Head to head Sama orang Ya gue sih gak masalah ya Kalo menang Kalo menang Karena emang gue gak Terlalu ngincer pemainnya Cuma Untuk event Ini seru gitu Kayak gue udah kalah Tiga kali Menang dua kali gitu Gitu sih Kalo gue Suka Jadi segitu aja dari gue Jangan lupa subscribe Dan tamatin misinya Sayang banget Kalo kalian gak Selesaiin misinya Terus Nanti kalian komen ya Kalian dapet pemain apa gitu Kalian ngambil pemain apa Jadi kita bisa diskusi Bareng-bareng Oke Bye-bye